Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya demokan tutorial cara login awal Masuk ke aplikasi ya Yang pertama, ini silahkan di double klik ya Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke bawah Setelah itu kita masuk kode jabatannya pakai huruf besar semua ya Huruf kapital semua Ketik admin Penter Setelah itu admin juga Nah, setelah itu enter dua kali Nah, seperti itu cara login awal aplikasinya Ini minimize saja ya Sekarang saya demokan cara input data vendor Atau data pemasok atau data supplier barang Cara inputnya ke sini, ke daftar supplier Nah, setelah itu kita tekan tambah ya Tambah Setelah itu di kolom kode pemasok ini Contoh nama suppliernya saya contohkan seperti ini aja PT PTA Misalkan seperti ini ya Saya contohnya Simpan Oke, tambah lagi yang kedua Tambah misalkan PT P Seperti ini ya Seperti ini ya Oke, nama pemasoknya seperti ini Baru kita simpan Kalau sudah baru kita tekan exit Tapi kalau ada supplier yang baru lagi Silahkan tekan daftar supplier Tekan tambah ya setelah itu Oke, seperti itu tutorial cara meng-input daftar supplier yang baru Kita lanjut ke video berikutnya Oke, kita lanjut ke video berikutnya Cara input daftar master barang atau registrasi item barang Disini saya jelaskan Kalau misalkan di tokonya itu punya beberapa harga Contoh nih Tidak hanya harga eceran saja Dijualnya Misalkan ada harga Park dan harga setengah park atau setengah lusin ya Nah, setelah itu Cara inputnya itu Daftar masternya ke sini Ke daftar stock level ini Klik Nah, setelah itu kita tekan tambah ya Nah, setelah itu di kolom kode barang ini Kalau ada scannernya Silahkan di-scan saja Di kolom kode barangnya Tapi kalau tidak ada scannernya Kita ketik manual saja Contoh nih Yang tertempel di Barang tersebut Kita ketik manualnya Misalkan 8 8 9 9 6 6 5 2 3 5 1 0 0 9 Nah, seperti ini ya Oke Setelah itu kita arahkan kursornya Ke kolom nama Atau enter saja bisa Nah, kita masukkan namanya Misalkan Indomie Goreng Nah, seperti ini ya Original Seperti ini Enter Nah, jenisnya Mi Instant Enter Satuan barang Satuan barang Misalkan Kita isi Perpijis ya Karena Kita isi dulu Harga yang Paling kecil Paling kecil ya Kita kasih Satuan barangnya PGS Nah, setelah itu kita arahkan kursornya Ke kolom kode pemasok Klik Pilih PTA Klik Nah, setelah itu kita arahkan lagi kursornya Ke kolom harga beli Atau harga Harga modal yang kita beli ke supplier Pastikan kursor ini Tengah-tengah sini ya Nah, misalkan harga Perpijisnya Jual perpijis Grosiran Dan harga eceran Normal Ke konsumen Setelah itu Kalau ada harga Yang lain lagi Misalkan ada harga yang Dus Atau Pak Nah, kita isi Harga dusnya 130 Misalkan 130 Enter Dalam satu dus itu Berapa Isian mie instannya Berapa pijis Misalkan dalam satu dus itu Ada 40 Berarti isi 40 Nah, seperti ini ya Setelah itu Ada harga yang setengah dusnya Misalkan harga setengah dusnya 67 ribu Enter Berarti disini kita isi Harga setengah pijis Harga setengah dusnya Berarti 20 Berarti ya 20 pijis Enter Nah, disini apabila Apabila Harga Jadi, saya jelasin ya Yang kolom harga beli ini Harga sudah termasuk dengan Harga PPN ya Di ini Nah, ini Harga modal Harga jualnya Sudah termasuk dengan PPN ya Harga sudah termasuk dengan PPN Nah, setelah itu Kalau mau memunculkan nanti Laporan PPN-nya Silahkan hilangkan centangan ini Nah, seperti ini Kita hilangkan ya Berarti ini kita Hilangkan centangannya Untuk Memunculkan laporan PPN-nya nanti Oke, sudah Baru kita simpan Nah, kita tambah lagi Untuk barang yang berikutnya Misalkan 855 498 765 4400 Enter Nah, misalkan kita masukkan Barangnya Le Mineral Le Mineral 500 Mili Enter Jenisnya Minuman Enter Satuannya Botol Nah, setelah itu Arahkan lagi Kursornya Klik Pilih PTA Misalkan Arahkan lagi Kursornya Ke kiri Isi harga modal Sudah termasuk Dengan harga PPN-nya Misalkan 2500 Enter Kita jual Ke konsumen Harga grossirannya 3500 Enter Kita jual lagi Harga normalnya 4000 Enter Setelah itu Kalau ada harga Pak Atau harga Ada dos Kita isi Misalkan Sama 125 Enter Nah, dalam satu dos itu Misalkan isinya Ada 15 Misalkan Sorry Misalkan ada 20 Misalkan Oke, kita kecilin lagi Misalkan ada harganya Contoh aja Misalkan ada 12 Seperti ini ya Bekecil lagi Berarti kita isi harganya Misalkan 25 Misalkan Oke, masih kurang Kita isi lagi harganya Misalkan 30 Nah, masih kurang lagi Misalkan 35 Oke, sudah dibawah dengan harga Eceran ya Yang ini Jadi pastikan untuk mengisi Harga Dos itu Harganya Yang ini Tidak melebihi Dengan harga Ecerannya ya Pastikan ini Di bawah Harga Ecerannya Harga Pak Perpicisnya Oke, kita lanjut lagi Kalau misalkan Tidak ada lagi harga Selain harga Paknya Kalau misalkan ada lagi Harga Selain harga Pak Bisa diisi Di sini lagi Di sampingnya ya Dan isiannya berapa Oke, kita simpan Nah, jangan lupa tadi Kalau mau memunculkan Laporan PPN-nya nanti Silakan hilangkan Centangan Non-PPN-nya Nah, nanti akan muncul Laporan PPN-nya pada saat Pembelian barang masuk Atau nota masuk ya Dan harga modal Sudah termasuk Dengan harga PPN Pada saat pengisian Daftar Stockmaster-nya Oke, kita simpan Nah, seperti ini Kita exit Kita lanjut nanti Ke video berikutnya Oke, kita lanjut Ke panduan berikutnya ya Nah Sekarang kita Pandu Atau Saya demokan Cara input Pembelian nota Masuk ya Atau barang masuk Cara input nota Masuk itu ke sini Ke warna merah Klik Nah, setelah itu Kita arahkan Kursornya ke kanan Klik Pilih yang PTA tadi ya PTA Setelah itu kita enter Kalau ada Nomor fakturnya Silahkan diisi aja Seperti ini Kalau tidak ada Silahkan dikosongkan Setelah itu enter ya Nah, setelah itu Kita arahkan lagi Kursornya Ke Kolom kuantitas Nah, kolom kuantitas ya Kolom kuantitas Untuk Mengisi Jumlah Stockmasuknya Tadi contoh yang Indomie goreng Indomie goreng Misalkan dibeli Biasanya Satu Dus-dusan ya Misalkan tadi Kalau belinya Satu dus Maka kita isi Kuantitasnya ini Isian per picisnya Tadi kalau Satu dus Isiannya Empat puluh Berarti kalau kita belinya Dua dus Berarti ada Delapan puluh ya Delapan puluh picis Nah, seperti ini Enter Nah, setelah itu Di kolom kode bar ini Silahkan di Scan barangnya Atau bisa Cari nama barangnya Ini kalau di scan Misalkan ada scannernya Silahkan di scan Tapi kalau mau cari nama barangnya Tekan tombol C Kita ketik Misalkan Indomie Nah, kita pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Dari harga modal Tiga ribu Dikali Dua dus Atau Kita isi Atau kuantitasnya Picisannya Lapan puluh Sama dengan Dua ratus Empat puluh ribu Oke, kita lanjut lagi Misalkan ini jadi Satu nota ya Kita input lagi Barang yang Lain mineral Tadi Kalau Lain mineral Misalkan belinya Tadi Dus-dusan juga Isian Dalam satu dus itu Tadi ada Tiga puluh lima Picis Kalau dibeli Misalkan Dibelinya Dua dus juga Berarti itu Nilainya Ada Tujuh puluh ya Tujuh puluh Tujuh puluh Picis berarti Oke, enter Nah, tekan tombol C Atau scan barangnya Kita pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Oke, sudah Kalau sudah Kalau misalkan Pembayarannya Tunai Silahkan Klik di kursornya ini F6 Nah Yang tombol ini ya Kalau pembayarannya kredit Silahkan tekan F7 Saya contohkan Misalkan pembayarannya kredit Tekan F7 ya Nah, setelah itu Baru kita Tutup Ini sudah tersimpan ya Tekan F7 tadi Kita tutup Nah, sekarang kita cek Laporannya ke menu laporan Laporan buku besar Laporan Hutang Dalam kurung Mencek rincian pembelian barang Per suppliernya Klik Cari data pemasok Kita pilih Tadi PTA Kita pilih Pemasoknya Keluar Oke Settingan tanggal Kita mau dilihat Tanggal 27 ya Misalkan tanggal 27 Atau dalam 1 bulan Bulan Juli Dari 01 Sampai tanggal berjalan Sesuai dengan Di tanggal komputernya Klik yang Juli Karena ini masih bulan Juli Klik yang preview Nah, ini rinciannya Ada tagihan Rp415.000 Oke Misalkan mau dibayarkan lunas Kita close Jadi, pada saat Mau keluar laporan Jangan lupa Tekan close ini ya Close preview Nah Selesai Kita lakukan pembayaran Di pembayaran faktur Tekan tambah Cari data pemasok Kita pilih PTA Nah, kita pilih PTA Keluar Oke Kita Lakukan pembayarannya Lunas Enter Nah, isi lagi Di kolom jumlah ini Jumlah bayarnya Rp415.000 Sorry Rp415.000 Enter Nah, seperti ini Baru kita simpan Kita exit Kita cek lagi Ke menu laporan Laporan buku besar Naraca Sorry Laporan buku besar Laporan hutang Cari data pemasok Kita pilih PTA Keluar Oke Misalkan dari tanggal 01 Selama bulan Juli Klik yang Juli Baru preview Nah, ini Pembayarannya Sudah dibayarkan ya Tidak ada tagihan hutang lagi Dari supplier Kita close preview Nah, selesai Sekarang kita cek Laporan PPN masuknya Ke menu laporan Laporan PPN Kita proses ini dulu ya Proses PPN Yes Oke Baru kita ke menu laporan lagi Laporan PPN PPN masukkan Nah, ini kita bisa lihatnya Misalkan dari tanggal 01 Atau per tanggal hari ini Atau per tanggal hari ini bisa Kalau mau dilihatnya periode Juli Berarti dari tanggal 01 Sampai tanggal berjalan hari ini Sesuai dengan tanggal di komputernya Klik yang preview Nah, ini laporan PPN Nah, ini laporan PPN Oke Kita close Dan ini laporan Faktur Pembelian Suppliernya Oke, kita close Oke, kita lanjut ke video berikutnya Oke, kita lanjut ke video berikutnya Tadi kan sebelumnya kita input pembelian barang masuk ya Otomatis Ada persediaan stok Yang sudah masuk ke aplikasi untuk dijual ke customer atau konsumen Kita cek laporan stoknya Ke menu laporan Laporan stok Register stok Nah, klik bulan berjalan yang ini Baru kita pilih preview stok landscape 1 Oke Nah, ini stok yang siap dijual ke konsumen Oke Sudah Kita lanjut Close Keluar Nah, kita lanjut Cara Penjualan Tunai Yang Bukan Anggota Cara inputnya itu Ke warna kuning ya Penjualan Non tunai Sorry Penjualan Tunai Yang bukan anggota Orang umum Klik yang warna kuning ini Nah, setelah itu Di sini Dia belinya ada 5 Indomie ya Atau 5 pikis indomie Nah, kita isi jumlahnya 5 Enter Kita Scan barangnya Atau bisa tekan tombol C Sorry Scan barang Scan barangnya Atau bisa kita ketik langsung nama barangnya Tadi Indomie goreng Berarti kita ketik aja Indomie Nah, seperti ini ya Kita pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Seluruh Dia beli lagi Ada minuman Nah, minuman Le mineral tadi Misalkan dibelinya Ada 3 botol Enter Kita ketik Misalkan Le mineral Nah, seperti ini Pilih barangnya Keluar Enter Totalnya 32.000 Kita lakukan Pembayaran Di kolom bayar ini ya Nah, yang saya block ini Dia bayarnya misalkan 50.000 Ada kembalian 18.000 Enter Dua kali setelah itu Nah, setelah ya Baru kita Selesai Yes, kita cek laporannya Ke menu laporan Laporan penjualan Laporan penjualan tunai Klik yang Case ini ya Sudah di klik Sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat Tanggal 27 Klik yang penjualan Nah, ini laporan penjualan Tunai yang Bukan anggota Oke Seperti ini Kita close Nah, seperti itu Untuk transaksi penjualan yang Bukan anggota Orang umum Kita lanjut ke video berikutnya Oke, kita lanjut ke video berikutnya Tutorial cara Input transaksi penjualan Khusus anggota ya Atau transaksi Member anggota Sebelum kita lakukan transaksi Kita daftarkan dulu Nama anggotanya Kesini ya Ke daftar anggota Klik Nah, setelah itu kita tekan Tambah Klik Nah, contoh atas nama anggotanya Budi Budi Nah, seperti ini ya Setelah itu Atas nama Budi ini Kita bisa masukin Nomor telepon Atas nama Budi ya Nomor HPnya berapa Misalkan 08 7755 Seperti ini ya Contoh aja Nomor HPnya seperti itu Nah, setelah itu Khusus Anggota Kita kasih Batasan limitnya Limitnya Kita kasih Atas nama Budi ini Sebesar 1.500.000 Enter Nah, seperti ini ya Baru kita tekan Simpan Oke, kita exit Nah, sekarang kita lakukan Transaksi Penjualan Anggotanya ya Ke Warna hijau Tadi kalau yang bukan Anggota Warna kuning Kalau penjualan yang Khusus anggota Atau member Warna hijau Klik Klik Nah, tadi disini Petas nama Budi ya Di kolom Kode Pembeli ini Kalau ada Nomor HPnya Bisa kita ketik Tadi 08 9955 Seperti ini ya Tapi kalau misalkan Tidak ada Nomor HPnya Atau nomor HPnya Lupa juga Kita bisa Ketik Nama Nama Si membernya Di kolom Kode Pembeli ini Tekan tombol C Nah, kita masukin Namanya Atas nama Bapak Misalkan Budi Nah, seperti ini ya Enter Nah, pilih orangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Oke Setelah itu Misalkan Budi Beli Indomie goreng 1 dus Atau 1 pak Nah, klik yang ini ya Centang dulu harganya Harga pak ini Nah, setelah itu Isi jumlahnya Tadi dia belinya 1 dus Atau 1 pak Berarti Kalau diisi 1 Berarti 1 dus Kalau 2 2 dus Kalau 3 3 dus Tapi kalau Centangannya ini Dihilangkan Berarti Kembali ke Harga eceran Atau harga normal Kalau 1 1 picis 2 2 picis 3 harga picis Ini karena dia belinya Menggunakan harga pak Atau harga dus Kita centang dulu Centang Dia belinya 1 dus Oke, sudah betul Kita ketik Indomie Nah, kita pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti itu ya Selain Indomie Dia belinya Beli yang Lai mineral tadi Nah, ini centangannya Masih kita centang ya Nah, 1 tadi 1 1 dus juga Kita ketik Lai mineral Pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Jadi, kalau sudah Menggunakan harga Bisa kita hilangkan centangannya Nanti Kalau sudah tidak digunakan lagi ya Untuk transaksinya Atau kita langsung aja Melakukan pembayaran Kalau misalkan Pembayarannya Menggunakan transfer Silahkan Tekan Icon Pembayaran bank ini ya Klik aja Klik aja Icon pembayaran bank Mandiri Seperti ini Kalau pembayarannya Kredit Silahkan tekan F7 Kalau pembayarannya Ada kembalian Sama Diisi aja Di kolom bayar Kalau ada Pembayarannya Uangnya pas Sama aja langsung Tekan F7 Di sini saya contohkan Pembayarannya Kredit ya Tekan F7 Berarti Nah, seperti itu ya Oke, kita Lakukan Tutup Nah, kita cek Laporannya Ke menu laporan Laporan Buku besar Pihutang Kita klik Data pembeli Atas nama Budi Keluar Oke Tanggalnya Kita lihat Oke, kita klik Juli preview Nah, ini ada Tagihan Pihutang ya 254 985 Oke, kita Lakukan Pembayaran Ke pembayaran Pihutang Tekan Tambah Cari data Customer Atas nama Bapak Budi Kita pilih Orangnya Keluar Oke Kita lakukan pembayarannya Lunas Enter Isi di kolom Bayar ini ya Kita lakukan Bayang 254 985 Enter Kita simpan Nah, oke Ini Kalau mau cetak Jadi Kalau cetak ulang ini Setelah melakukan Simpan pembayaran Anggota ya Atau pembayaran Pihutang Lalu tekan Cetak ulang Bukti Oke Kita exit Kita cek Ke menu laporan Laporan buku besar Pihutang Cari data pembeli Atas nama Budi Keluar Oke Tanggalnya sesuaikan Misalnya dari tanggal 01 Sampai tanggal berjalan hari ini Klik yang Juli Baru preview Nah, ini laporannya Oke Tidak ada tagihan lagi Kita close preview Nah, sekarang kita cek Laporannya Ke menu laporan Laporan penjualan Laporan Penjualan Kredit Nah, tadi kita yang tuna ya Kalau yang kredit Kita lihat yang penjualan kredit Nah, close Nah, seperti ini Untuk laporan penjualan kreditnya Tapi kalau mau Lihat secara global Gabungan antara Cash dan kredit Ke menu laporan Laporan penjualan Laporan penjualan Kembali Klik Yang ini ya Baru Sesuaikan tanggal yang mau Dilihat tanggal berapa Baru preview Nah, ini kalau seperti ini Laporan penjualan tunai Dan kreditnya sudah Gabung ya Secara global Oke, kita close Kita lanjut ke video Berikutnya Oke, kita lanjut lagi Ke video Berikutnya Contoh Misalkan ada Perubahan Harga Pada saat Pembelian Barang Masuk ya Artinya Kita beli ke Vendor Atau Pemasok Atau Supplier yang lain Dengan harga yang Berbeda Oke, kita inputnya Kesini ya Ke warna merah Nah Kita klik kode Pemasok Kita pilih Ke PTB Tadi kita sudah Beli ke PTA Menggunakan harga Yang lama Setelah itu Harga yang baru Atau harga berbeda Ke PTB Oke, kita enter Kalau tidak ada Nomor fakturnya Silahkan dikosongkan Tidak apa-apa Oke, kita isi Apa namanya Kuantitasnya Kuantitasnya Tadi Kalau kita beli Indomie Indomie 1 dus Isinya 40 Kita samakan saja Beli 2 dus Berarti 80 Enter Scan Barangnya Scan Di kolom kode bar Atau tekan tombol C Nah, kita pilih Indomie Pilih barangnya Keluar Enter Nah, seperti ini ya Sudah ke-enter Di sini Ternyata ada Harga Kenaikan Jadi Harga modalnya Ternyata ada Kenaikan 3.100 rupiah Nah, berarti kita isi Di sini Pak Di kolom Harga ini Untuk harga modalnya 3.100 rupiah Enter Nah, setelah itu Kita isi lagi Kalau ada Kenaikan harga Modal Berarti harga jualnya Kita Naikin juga Misalkan 4.500 Nah, enter Oke Ini 3 Harga jualnya 1.31 0.0 Misalkan Seperti ini Untuk harga jualnya 6.7 6.8 0.0 Misalkan Bentar Nah, harga kurasinya Tadi 3 Eh, sorry 4.000 Nah, seperti ini ya Oke Kita lanjut lagi Ke Barang berikutnya Lay mineral Lay mineral Tadi Anggap saja 70 juga 70 Pijisnya Nah, tekan tombol C Kita pilih Lay mineral Keluar Bentar Nah, lay mineral Ada kenaikan harga juga Kita isi Kolomnya Eh, harga modalnya Misalkan 3.000 Harga modalnya Ada kenaikan harga Setelah itu Harga jualnya Berarti ada kenaikan juga 5.000 Misalkan Bentar Harga Cernya 1 3 Dari 1 2 5 Misalkan Nah, seperti ini Baru harga yang Grosirannya 4.000 4.000 Seperti ini Jadi, sebelum disimpan Sebelum disimpan ya Sebelum disimpan Kita tekan F1 dulu Untuk totalin Tagihannya Yang harga Up to date ya Kita tekan F1 Nah, seperti ini Baru kita Lakukan pembayarnya Baik tunai Atau yang kredit Saya contohkan Yang cash saja F6 Oke Nah, seperti itu kita Close Seperti itu Tutorialnya Apabila ada Perubahan Harga ya Dengan Supplier yang Berbeda Oke, kita lanjut Ke video berikutnya Oke, kita lanjut Ke video berikutnya Video terakhir Sekaligus penutup Untuk demo Aplikasinya Video terakhir ini Saya Demokan Untuk Mencek Laporan-laporannya ya Nah Setelah itu Kita lanjut Ke Laporan Yang saya Demokan ini Laporan Neraca Yang pertama Kita lihat dulu Laporan Neraca Saldo Ke menu Laporan Laporan Keuangan Nah, setelah itu Kita klik Neraca Saldo Nah, ini neraca Saldonya Ada rincian Akun-akunnya Kas induk Nah, kenapa Kas induknya minus? Karena modal awal Belum dimasukkan Ini kas penjualan Tadi kas penjualannya Yang tunai ya Nah, ini ada HPP juga Ada penjualan Kreditnya juga Tadi Stok Persediaan Barangnya Seperti ini Setelah itu Kita klik Yang neraca Nah, ini Neracanya Oke, close Kita pilih Laba rugi Nah, ini Laba ruginya Oke, kita close Selesai Kita cek juga Laporan Stok barang Berarti Kalau ada penjualan Berarti Stoknya ada Pengurangan Stok ya Ada stok yang Berkurang Sebelum kita Ke laporan Stok Kita lakukan Proses data dulu Menu laporan Proses data Nah, proses Oke Selesai Baru kita cek Ke menu Laporan Laporan Stok Register Stok Nah, kita klik Bulan berjalan Pilih yang Preview Stok Landscape Nah, ini ada Pengurangan Stok Oke Kita close Keluar Nah, setelah itu Kita bisa lihat juga Keaktifan Barang yang Sering dibeli Oleh konsumen Ke menu Laporan Laporan Keaktifan Nah, ini untuk Fast Moving Barang yang Sering dibeli oleh Konsumen Bulan Juli Klik yang Product Preview Nah, ini Ini barang yang Fast Moving Yang sering dibeli oleh Konsumen Atau customer Atau anggota Close Nah, setelah itu Kita cek juga Laporan Buku besar Kas penjualannya Ke menu Laporan Laporan Buku besar Naraca Klik yang Akun ini Pilih yang Kas penjualan Per hari ini Tanggal 27 Klik yang Juli Bulanan Nah, misalkan ini Mau di storekan Uangnya 286 965 Oke 286 985 Close Kita lakukan Pembayarannya Transaksi keuangan Tekan tambah Klik Nah, kita cari Di sini Sandi 922 Kita lakukan penyotoran Store Uang Kasir Penjualan Enter Kita masukkan Tadi uangnya 285 965 Enter Oke Simpan Exit Kita cek ke menu Laporan Laporan Buku besar Naraca Klik yang ini Pilih yang Kas penjualan Sesuaikan dengan Tanggal yang mau Dilihat Klik yang Juli Preview Oke Di sini ada Sisa Sorry Saya tadi Ada kurang Masukin nominalnya Harusnya 286 985 Oke Kita bisa edit Nah Ke transaksi keuangan Kita cari tadi transaksinya Nah, tinggal edit aja Edit Berarti 285 9 286 9 6 5 Berarti ya 286 9 6 5 Enter Simpan Exit Kita cek lagi Menu laporan Buku besar Naraca Klik Kas penjualan Dan Sesuaikan tanggal yang mau dilihat Klik yang Juli Bulanan Oke Masih ada lagi Sisanya Harusnya 286 9 65 Oke 286 9 85 Oke Simpan Nah Sudah Setelah itu Kita Lakukan juga Misalkan ada Biaya-biaya Pengeluaran Inputnya itu Transaksi keuangan Tambah Klik Sandi Kita scroll ke atas Misalkan ada Biaya Gaji karyawan Gaji karyawan Nah Yang ini Gaji karyawan Ini Enter Gaji karyawan Enter Gaji karyawan Misalkan 2 juta Enter Simpan Tambah lagi Misalkan ada Konsumsi Konsumsi ini Uang makan Misalkan Enter Misalkan uang makannya Rp50.000 Simpan Tambah lagi Misalkan ada Biaya lain-lain Nah Biaya lain-lain Ini Misalkan Kita masukkan ke sini Nah Biaya operasional Biaya Lain-lain Misalkan Biaya lain-lain Ini Misalkan ada Biaya beli Beli Peralatan Apa gitu ya Peralatan Atau Ada Biaya Beli Operasional Yang lain Contoh Beli Kabel USB Atau Beli Yang Berhubungan Dengan Biaya Lain-lain Misalkan Rp20.000 Misalkan Biaya lain-lain Simpan Tambah lagi Misalkan Misalkan Pendapatan Lain-lain Nah Pendapatan Lain-lain Ini Misalkan Ada Biaya Parkir Nah Biaya Parkir Misalkan Nah Misalkan Di Tokonya Itu Mempunyai Ada Parkirannya Atau Ada Biaya Parkirnya Berarti kan Masuknya ke Pendapatan Biaya Parkir Oke Misalkan Simpan Tambah Lagi Misalkan Ada Transportasi Nah Transportasi Misalkan BBM Misalkan Contoh BBM Rp20.000 Simpan Tambah Lagi Misalkan Mau Input Modal Awal Usahanya Kita Scroll Kebawah Cari Sandi 923 Nah Disini Modal Awal Nah Seperti Ini Oke Enter Model Awal Usaha Misalkan Ada 100 Juta Nah Seperti Ini Simpan Tambah Lagi Misalkan Ada Pembelian Inventaris Nah Pembelian Inventaris Pembelian Inventaris Nah Enter Kita Jadikan Umum Nama Inventaris Nah Kita Totali Misalkan Ada 25 Juta Oke Simpan Kita Exit Kita Cek Laporannya Ke menu Laporan Laporan Keuangan Naraca Saldo Preview Nah Ini Muncul Di Laporan Naraca Saldonya Oke Kita Close Kita Klik Yang Labah Ruginya Oke Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Untuk Panduan Demonya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Keluar Aplikasi Silahkan Close Oke Saya Akhiri Assalamualaikum